Pemilik mobil Pajero parkir arogan, endingnya kena semprot sama wanita ini. Baru-baru ini viral video seorang wanita yang marah-marah ke pemilik mobil Pajero. Pajero parkir arogan hampir dihancurin. Yang dimana pemilik mobil Pajero itu parkir dengan arogan atau parkir sembarangan menghalangi jalan keluar mobil yang lain. Awalnya wanita tersebut dan pemilik mobil yang parkir di situ, memaksa petugas di sana segera memanggil pemilik mobil Pajero tersebut. Ini juga bosnya udah turun tangan, salah satu mobil yang terhambat nih. Gimana Pak gak dihubungin lagi Pak? Tarkolnya jangan lembut-lembut Pak. Kalau deket Pak udah saya tako loh Pak. Cuma sekali doang itu tadi nyebutin ya. Kenapa gak berulangi Pak? Jauh sih di lobby. Kalau gak saya samperin loh Pak, beneran saya bilang ya pemilik mobil. Pemilik mobil yang gak pernah punya otak, yang gak pernah punya mobil, tolong segera pindahin gitu. Mobilnya keluar asap putih. Namun, sampai satu jam lamanya, pemilik mobil tersebut barulah akhirnya datang ke area parkiran itu. Dan setibanya di area parkiran tersebut, wanita itu pun langsung semprot dan marah-marah ke pemilik mobil Pajero itu. Pakai otak dong kalau parkir, baru punya mobil ya. Ujar wanita tersebut. Banyak yang dirugikan kan, akhirnya. Kalau udah begini. Tuh ibunya juga kesel ya, gak cuma kita doang. Memang mengganggu sih ini. Satu jam kita udah di sini. Kalau udah kayak gini, merugikan sekali ya. Teman-teman tuh. Bukan rame kan, akhirnya. Tentang nih. Tentang nih. Pakai otok dong kalau parkir. Apa rencana? Kita tunggu apalah ne. Saya udah nunggu satu bulan tau enggak. Sampai pulangan saya. Mungkin masuk orang lain dong. Mungkin orang, gue adam nunggu mobil ya. Terima kasih.